Kalangan pengusaha menanggapi deflasi yang menghantam Indonesia 5 bulan berturut-turut. Pengusaha menyebut deflasi menunjukkan daya beli masyarakat turun. Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, juga menyoroti soal kebutuhan dan permintaan lapangan kerja tidak seimbang hingga daya beli masyarakat tidak merata. Indikasi lain adalah besarnya jumlah iuran kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 2024 terjadi mulai Mei sebesar 0,03 persen, lalu berlanjut dalam 5 bulan dan memburu ke level 0,12 persen pada September. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja. Dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Dari data Kemenaker, pekerja yang terkena dampak PHK bulan Januari hingga September 2024 berada di angka 52.993. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023 yakni 42.277 pekerja. Berdasarkan data BPS jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir menurun. 2019 berada di angka 57,33 juta jiwa atau 21,45 persen dari populasi. 2021 berada di angka 53,83 juta jiwa atau 19,82 persen dari populasi. Di 2024 ada di angka 47,85 juta jiwa atau 17,13 persen dari populasi.